Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Seiful Zaman Ya akhir-akhir ini memang PPKM sedang diadakan di seluruh Indonesia Serentak ya, hampir seluruh Indonesia Awalnya Jawa dan Bali, sekarang menyusul dengan pulau-pulau yang lain Nah ini kita lihat ada sebuah video yang masih berkaitan dengan PPKM Tapi sepertinya agak sedikit miris menurut saya Ya kita saksikan bersama-sama terlebih dahulu ya Nah kayak gini, usaha suruh tutup Sedangkan resiko kita nggak ditutup Jalan ditutup Ya kan kalau kayak gini, kita lihat bagaimana PPKM ini bagaikan pisau bermata ganda gitu Jadi di satu sisi bertujuan untuk menekan penularan COVID-19 dan kematian yang disebabkan oleh COVID-19 Tapi di lain pihak dengan ditutupnya usaha-usaha yang dilakukan oleh rakyat-rakyat jelata Maka ini akan menyebabkan kematian yang lain Yaitu kematian yang disebabkan oleh kelaparan dan juga kemiskinan Kalau misalkan pemerintah tidak bisa memberikan bantuan 100% lah ya Kepada rakyat jelata yang usahanya ditutup Ya tolonglah usahanya jangan ditutup gitu Yang mungkin usaha-usaha kecil juga diberlakukan semacam prokes misalkan Atau tidak boleh makan di tempat atau aturan-aturan seperti itu Dan seandainya alasannya itu karena pelaku usaha-usaha kecil rata-rata Tidak memahami tata cara untuk menerapkan prokes di sekitar dagangannya gitu Ya bisa dengan edukasi lah, diedukasi pengusaha-pengusaha kecil ini Sehingga dapat menerapkan prokes di sekitar gerobaknya atau di warungnya gitu kan Bisa aja, tapi tolonglah jangan sampai ditutup gitu Ya sekarang saya juga mengajak kepada rakyat jelata Dimana tetangga-tetangganya ada yang usahanya ditutup Atau tidak bisa bekerja karena PPKM ini Ada yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya Tolonglah yang diberikan rizki lebih Mungkin bisa menghidupi satu rumah, dua rumah Atau yang rizkinya banyak bisa menghidupi 40 rumah, 400 rumah, 4000 rumah dan seterusnya Ya tolonglah disalurkan apa yang kita miliki ini gitu Kan gini ya logikanya, Allah itu terkadang memberikan kita rizki itu bukan untuk kita aja Bisa jadi rizki itu adalah titipan Allah melalui kita Untuk tetangga-tetangga kita yang sedang kesulitan gitu Kita harus ingat, tidak semua manusia ini seperti unta yang bisa cari makan sekali untuk satu tahun Atau seperti ular yang cari makan sekali untuk sebulan bahkan berbulan-bulan Atau bisa seperti singa yang sekali cari rizki, sekali cari makan bisa untuk beberapa minggu misalkan Nah ada orang-orang yang seperti burung gitu Kalau misalkan tidak cari rizki sehari aja Ya hari itu mereka tidak makan Nah orang-orang seperti inilah yang seharusnya kita bantu Terutama di masa-masa PPKM seperti ini Ya kepada pemerintah tolong dibukakan kembali hati nuraninya Kepada rakyat jelata, orang-orang di sekitar kita Yang sekarang mungkin harus isoman Mungkin harus mengalami positif Atau malah tidak bisa bekerja gara-gara PPKM Atau gara-gara usahanya ditutup Tolonglah orang seperti ini dibantu Kita bahu-membahu Jangan sampai saling menjatuhkan seperti di video yang lalu ya Jangan sampai saling menjatuhkan, saling menuduh, saling takut Seperti di salah satu video saya full zaman yang lalu Tentang kejadian dimana ada seseorang di daerah Jakarta Utara Yang positif keluarganya tapi bukannya dibantu Malah ditekan oleh masyarakat sekitar Ya kalau sudah meninggal gimana? Ya yang punya konflik antar tetangga di masa lalu Yang itu lupakan, sekarang kita cobalah Saling membantu-membantu saja ya Tolong hati nuraninya dibuka lagi Sampai jumpa di video selanjutnya